Di hadapan ribuan umat katolik paroki Santo Kristoforus di Ba'ar Rotendau dalam kegiatan keuskupan, uskup Agung Kupang mensenyur Petrus Turang PR saat memimpin perayaan Ekaristis Suci meminta umat katolik di daerah ini untuk terus merajut kebersamaan dalam persudaraan dan cinta kasih seturut ajaran Yesus Kristus. Ditegaskan uskup Petrus Turang, berbagai kepentingan pribadi telah mengikis rasa persudaraan. Umat Kristiannya perlu belajar mengenal diri, siapa aku, dan menjadi berguna bagi sesama. Tuhan menyediakan rumah dan halaman-halaman yang setiap hari ditulis baru dan kita harus mengisinya dengan semangat mencintai dan mengasihi. Dalam perjalanan kita bersama, selalu ada hal-hal yang mengusi kita. Ada perbedaan pendapat, ada perdebatan, ada perselisian, ada mencari untung untuk diri sendiri. Tapi itu terjadi di dalam perjalanan bersama, di dalam memahami hidup itu. Lain kali kita selalu di mana-mana, baik di pemerintah dengan swasta, PG selalu tanya, who am I? Siapa aku? Tapi yang penting adalah, saya ada di dunia untuk siapa? Itulah. Yesus Kristus dia datang di dunia tidak menamakan dirinya siapa dia, tapi dia datang untuk menebarkan kebaikan bakannya di dunia ini. Biarpun dunia menolak membenci dia, tetap dia dengan sepenuh hati dalam kekuatan rekudus menyampaikan bagaimana perdamaian antara manusia sebagai tangga kehadiran Bapak di surga yang mempunyai dalam setiap manusia rumahnya. Dalam setiap manusia ada halaman-halaman yang setiap hari ditulis secara baru. Dan kita harus membaca itu di dalam semangat, mencintai, mengasihi. Uskup Agung Kupan, Min. Petrus Turang PR, mencontohkan anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk belajar, termasuk belajar mengenal dirinya. Untuk siapa ia hidup, termasuk bagaimanakah mempangun komunikasi antara sesama, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan yang lebih luas. Dari Beranda Selatan NKRI, GB Horek Making, RR Rote melaporkan.